Apa kabar? Kok pergi ke barang? Ini satu malam. Nah gini nih, kalau punya masalah sama bau mulut, lawan bicaranya juga jadi gak nyaman kan? Jadi malu sendiri. Biasanya bau mulut ini disebabkan karena kurang minum air putih, kurang jaga kebersihan mulut, pola makan yang kurang sehat, dan juga bisa karena serostomia, atau disebut juga dengan mulut kering. Untuk tahu lebih banyak soal bau mulut, khususnya soal serostomia, saya langsung mau cek dan periksa dengan dokter Ajel. Tahap pemeriksaan bau mulut bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cotton bud, atau bisa juga dengan menggunakan sendok. Cotton bud dan sendok akan diaplikasikan di lidah, karena 90% bau mulut berasal dari banyaknya kuman pada lidah. Setelah pemeriksaan bau mulut, dokter akan menganalisis faktor penyebab bau mulut. Bau mulut yang dialami karena kondisi mulut yang kering, itulah yang disebut dengan serostomia. Jadi, serostomia itu sebutan untuk kondisi mulut kering. Kenapa sih mulut kering? Karena sekresi atau produksi kelenjar liur dalam tubuh kita itu berkurang, terutama di dalam mulut. Salah satu penyebabnya itu bisa macam-macam, bisa karena penyakit, konsumsi obat-obatan tertentu, atau psikologis juga bisa. Seperti misalnya kita sedang merasa cemas, takut, nervous, itu juga bisa memicu serostomia atau mulut kering. Oke, jadi kalau kita menderita mulut kering, salah satu akibatnya yang sering dirasakan adalah bau mulut, atau bau mulut itu kita sebut dengan halitosis. Pemeriksaan bau mulut bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Jika mengalami serostomia, kita bisa lakukan beberapa treatment perawatan agar terhindar dari serostomia dan menghilangkan bau mulut. Ya itu tadi, saya udah nanya-nanya ke dokter Ajeng soal serostomia. Jadi, untuk mencegah serostomia, kita harus banyak minum air putih, jaga pola makan yang sehat, banyak konsumsi makanan yang asam, dan jangan lupa untuk periksa gigi dan juga kesehatan mulut Anda 6 bulan sekali secara rutin. Jordi Yonatan, Andri Saputra, melaporkan untuk NET.